. Kerentanan daerah rawan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan bakal lebih tinggi setidaknya dalam 7 hari ke depan. Hujan disebut belum akan turun akibat peningkatan fenomena El Nino. Sementara itu, di tengah intensitas kebakaran yang meningkat asap diperkirakan sudah sampai ke Palembang. Indikatornya, kualitas udara di Palembang yang menyentuh kategori tidak sehat. Isu polusi udara ternyata tidak hanya terjadi di ibu kota Jakarta dan sekitarnya. Memasuki musim kemarau, terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Situasi itu membuat masyarakat sekitar harus menghirup udara kotor Pemerintah setempat pun telah mengambil langkah untuk menanggulangi kebakaran hutan ini. Dampak kebakaran beberapa lahan membuat warga Palembang dan sekitarnya mulai mengeluhkan kualitas udara di Palembang. Bagaimana tidak kualitas udara sudah masuk dalam kategori berbahaya? Terbukti hingga Jumat 1 September 2023, angka indeks kualitas udara di Palembang mencapai 132,10 mikrogram per meter kubik melampaui batas bahaya dalam ukuran kualitas udara. Hal ini pun membuat Kepala Dinas Kesehatan, Dinkes, Sumsel, Trisnawarman mengimbau masyarakat untuk kembali menggunakan masker. Imbauan ini dilakukan demi kesehatan dan menjaga organ pernafasan dari udara kotor. Kita sudah coba untuk memberikan imbauan ini ke masyarakat melalui surat edaran ke kabupaten dan kota untuk mulai menggunakan masker, ungkap Trisnawarman dalam keterangannya pada Minggu 3 Agustus 2023 kemarin. Terima kasih telah menonton!